I'm hurting baby, I'm broken down, I need your loving, loving, I need it now, where I'm without you, I'm something you can't get it. Di lain kisah, dua tahun merajut kasih sepertinya telah dianggap cukup oleh pasangan Didi Mahardika dan Vanessa Angel untuk segera meningkatkan hubungan mereka ke jengjam pernikahan. Langkah mereka kian lapang, lantaran restu telah didapat Didi dari ibunda tercinta, Rahmawati Soekarno. Namun selain telah menentaskan restu, Rahmawati juga memberi wejangan yang tak sedikit baik kepada Didi maupun sang calon menantu. Pasalnya, Rahmawati tak ingin kegagalan rumah tangga yang sempat dialami Didi terulang kembali. Di sisi lain, Vanessa menilai wejangan yang diberikan calon ibu mertuanya adalah sesuatu yang wajar dan tidak menjadi beban untuknya. Sebagai calon menantu, Vanessa bahkan mengaku siap mengikuti semua wejangan yang diberikan calon ibu mertua yang kini telah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Lantas benarkah Didi akan melamar Vanessa di bulan Oktober ini? Gimana ibu lupa aja? Gimana? Mama gua aja? Ya, insya Allah nanti coba bulan depan lah. Katanya Didi juga mau... Stop, stop, stop. Itu belum. Belum. Didi artinya secara apa ya, kita sudah meminta restu sama saya. Tapi untuk tanggalnya belum ada kepastian. Ya, tapi intinya itu restu saya itu juga tentunya dengan banyak-banyak catatan ya. Terutama ya saya menginginkan untuk Didi tidak, tidak apa namanya, tidak terulang kembalilah seperti yang kemarin-kemarin. Ya, pastinya Alhamdulillah senang. Akhirnya ibu udah merasih. Apa namanya ya, insya Allah gak ada halangan. Ya, ibu udah lihat norma-norma ya. Terutama norma-norma agama, bersikap santun. Kemudian tentunya di dalam rumah tangga itu sebagai istri loh ya, dia harus bisa merawat suami, apalagi ada anak. Nah, ini juga harus menjadi calon ibu yang baik. Itu yang utama. Di lain kisah, dua tahun merajut kasih sepertinya telah dianggap cukup oleh pasangan Didi Mahardika dan Vanessa Angel untuk segera meningkatkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Langkah mereka kian lapang, lantaran restu telah didapat Didi dari ibu unda tercinta Rahmawati Soekarno. Namun selain telah menutaskan restu, Rahmawati juga memberi wejangan yang tak sedikit baik kepada Didi maupun sang calon menantu. Pasalnya, Rahmawati tak ingin kegagalan rumah tangga yang sempat dialami Didi terulang kembali. Di sisi lain, Vanessa menilai wejangan yang diberikan calon ibu mertuanya adalah sesuatu yang wajar dan tidak menjadi beban untuknya. Sebagai calon menantu, Vanessa bahkan mengaku siap mengikuti semua wejangan yang diberikan calon ibu mertua yang kini telah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Lantas benarkah Didi akan melamar Vanessa di bulan Oktober ini? Mana ibu aku aja? Gimana mama aku aja? Ya insya Allah nanti coba bulan depan lah. Katanya Didi juga mau. Didi sudah minta. Stop, stop. Itu belum? Belum. Didi artinya secara apa ya, kita sudah meminta restu sama saya. Tapi untuk tanggalnya belum ada kepastian. Ya tapi intinya itu restu saya itu juga tentunya dengan banyak-banyak catatan ya. Terutama ya saya menginginkan antara Didi tidak terulang kembalilah seperti yang kemarin-kemarin. Ya pastinya Alhamdulillah senang. Ya pastinya Alhamdulillah senang. Akhirnya mbu udah mersudih. Apa namanya ya insya Allah gak ada halangan. Apa aja. Ya pokoknya ini ya senang. Yang utama lihat norma-norma ya. Terutama norma-norma agama, bersikap santun. Kemudian tentunya di dalam rumah tangga itu sebagai istri loh ya. Dia harus bisa merawat suami. Apalagi ada anak. Nah ini juga harus menjadi talon ibu yang baik. Itu yang utama. Di lain kisah, dua tahun merajut kasih sepertinya telah dianggap cukup oleh pasangan Didi Mahardika dan Vanessa Angel untuk segera meningkatkan hubungan mereka ke jenjam pernikahan. Langkah mereka kian lapang lantaran restu telah didapat Didi dari ibunda tercinta Rahmawati Soekarno. Namun selain telah menutaskan restu, Rahmawati juga memberi wejangan yang tak sedikit baik kepada Didi maupun sang calon menantu. Pasalnya, Rahmawati tak ingin kegagalan rumah tangga yang sempat dialami Didi terulang kembali. Di sisi lain, Vanessa menilai wejangan yang diberikan calon ibu mertuanya adalah sesuatu yang wajar dan tidak menjadi beban untuknya. Sebagai calon menantu, Vanessa bahkan mengaku siap mengikuti semua wejangan yang diberikan calon ibu mertua yang kini telah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Lantas benarkah Didi akan melamar Vanessa di bulan Oktober ini? Mana ibu gue aja? Gimana mama gue aja? Ya, insya Allah nanti coba bulan depan lah katanya Didi juga mau... Stop, 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 itu belum. Belum. Didi artinya secara apa ya, kita sudah meminta restu sama saya. Nah, tapi untuk tanggalnya belum ada kepastian. Ya, tapi intinya itu restu saya itu juga tentunya dengan banyak-banyak catatan ya. Terutama ya saya menginginkan antara Didi tidak, tidak apa namanya, tidak terulang kembalilah. Seperti yang kemarin-kemarin. Ya, pastinya Alhamdulillah senang. Akhirnya ibu udah mersih, apa namanya ya, insya Allah gak ada halangan. Itu aja. Ya, pokoknya intinya senang. Ya, aku tetap lihat norma-norma ya. Terutama norma-norma agama, bersikap santun. Kemudian tentunya di dalam rumah tangga itu sebagai istri loh ya. Dia harus bisa merawat suami. Apalagi ada anak. Nah, ini juga harus menjadi calon ibu yang baik. Itu yang utama. Katanya Didi juga mau, Didi sudah minta. Stop, stop, stop. Didi belum. Belum. Didi artinya secara apa ya, kita sudah meminta restu mesayang. Tapi untuk tanggalnya belum ada kepastian. Ya, tapi intinya itu restu saya itu juga tentunya dengan banyak-banyak catatan ya. Terutama ya, saya menginginkan antar Didi tidak, tidak apa namanya, tidak terulang kembalilah. Seperti yang kemarin-kemarin. Ya, pastinya Alhamdulillah senang. Akhirnya embo demar sedih. Apa namanya ya, insya Allah gak ada halangan. Itu aja. Jadi pokoknya ini ya senang. Ya, aku tetap lihat norma-norma ya. Terutama norma-norma agama, bersikap santun. Kemudian tentunya di dalam rumah tangga itu sebagai istri loh ya. Dia harus bisa merawat suami, apalagi ada anak. Nah, ini juga harus menjadi talon ibu yang baik. Itu yang utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!